Hai guys, balik lagi di vlog beli duit dan di video hari ini teman-teman kita bakalan lanjut lagi nonton film horor terseram Dan judul video hari ini adalah Baikah Kelanik dari SMP Negeri 3 Gunung Putri teman-teman Oke, ini dibuat oleh anak-anak SMP guys Apakah bagus? Tapi sebelum kita mulai video hari ini, jangan lupa kalian klik tombol like dulu di bawah, subscribe channel ini jika belum dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya guys Oke teman-teman, kita bakalan langsung nonton video ini Oke, ini ada seorang cewek yang bawa boneka Kamu tunggu disini dulu ya, jangan kemana-mana Nanti pas jam dirahat, kita masih sama-sama lagi Oke, dia nuru bonekanya Oh, dibuat dia teman-teman Oh, bonekanya jatuh Sini, Debbie, Tasha Berhenti mengganggu puput Abisnya sih bu, dia aneh sih Maksudnya tiap hari ngomongnya sama boneka Kayak orang gila Biarkan puput asik dengan dunianya Kalian tidak boleh mengganggu puput Kenapa sih ibu selalu ngebela anak haram itu Harusnya ibu lebih ngebela saya Saya kan anak kepala sekolah disini Ayah saya kan bos ibu Sini tidak boleh berbicara seperti Anjay, anak saya kan bos ibu Mentang-mentang apanya kepala sekolah teman-teman Itu, tidak sopan Emang bener kan Si puput ini lahir tanpa bapak Berarti ini anak haram dong Ibunya aja pelacur Dan ibu di sekolah ini Cuma karyawan ayah saya aja Jadi saya majikan ibu Lancang kamu ya Oh, dipukul teman-teman Wah, parah kesin Tentu di laporan kepala kamu Biar tahu rasa nih, guru Ini put Seharusnya ibu tidak membelas saya berlubian seperti itu Saya sudah biasa kok dina sama mereka Puput, mereka sudah keterlaluan sama kamu Mereka harus diberi belajar lah Nanti kalau ibu kenasansi dari kepala sekolah gimana? Dari ibu yang harus Puput, nggak usah memikirkan ya Nanti ibu yang dihaskan kepada kepala sekolah Lani, kamu jangan dendam ya sama mereka Jadi masukin ke hati Mereka mah kayak gitu kok Puput? Kamu sedang apa? Aku sedang membujuk Lani, ibu Agar dia tidak dendam terhadap Cindy, Debbie, dan Tasya Oke Dendam? Ya, Lani amat marah Dia tidak suka diperlakukan seperti tadi Oh bonekanya bisa ngomong ya teman-teman ya Lani ingin membunuh mereka bertiga Anjay Tapi, aku berusaha membujuknya Aku bilang, tidak boleh seperti itu, Lani Itu tidak baik Kita harus memaafkan orang yang jahat sama kita Oh my god Apakah bonekanya hidup, teman-teman? Dan si buri, kak Ibu ditanggil kepala sekolah Iya, makasih Cece ya Nah, supaya bubuknya dapat masalah Halo, Puput Halo juga, Cece Kelaning bilang hal sama Cece Hmm Put, kenapa sih kamu selalu ngomong sama boneka ini? Kayak boneka ini bisa jawab apa yang kau ngomongin aja Kelaning bisa berbicara, Cece Kelaning bisa melihat Berjalan sama seperti kita Bahkan, dia bisa memecahkan masalah Hah? Pinter sekali anak ini ya teman-teman ya Oh, ditaruh lagi boneka yang disambil guys Fani, kamu tunggu disini sebentar ya Aku mau ke toilet sebentar Oh, ini salah satu dari tiga anak yang usil tadi ya Oh, boneka yang diambil guys Oke, sepertinya ini anak kepala sekolah ya Oke, bonekanya dibawa kemana teman-teman? Oh, dibuang Dilorong ya Dibuangnya Oh my God Bonekanya berpindah sendiri guys Aku dibawa lagi ke lorong yang tadi Dibuang lagi Di tempat yang sama Dan ada di sana Bonekanya berpindah sendiri guys Apakah bakalan dibuang lagi? Oh iya loh Dibuang lagi Sampai tiga kali ya Dibuang Oh no Apa yang terjadi dengan anak itu ya? Oh namanya Tasya Anak yang tadi buang bonekanya mati Dia masih buat melepas sih Itu kan boneka aku Oh my God Apa yang kamu lakukan terhadap Tasya? Bonekanya sudah membunuh satu orang guys Oh my God Permisi bu Rika Boleh saya duduk? Ya silahkan Ada apa? Saya mau berbicara tentang kematian Tasya kemarin bu Sebelum kematian Tasya Saya pernah berbicara dengan Puput Kata Puput Bonekanya itu hidup bu Sama seperti kita Saya curiga Yang membunuh Tasya Boneka itu bu Jangan naco Kamu caca Boneka itu Adalah benda mati Bagaimana caranya Boneka itu bisa membunuh Terus siapa yang bunuh Tasya bu? Gak mungkin Puput Saya kenal dia Dia orang sangat lemah Ya Ibu juga berpikir seperti itu Puput adalah anak yang lemah Bagaimana bisa dia membunuh? Tapi Boneka itu Tidak mungkin membunuhnya Itu sangat mustahil Oke Oh lagi dua orang Jangan menyabuh Nasar membunuh Gue yang tahu Loh kan gue tanya Salah atau diri Udah enak pelacar Pembunuh Wai Apakah gak ada polisi Yang datang kesana menyelidiki Kan itu pembunuhan Teman-teman Bukan aku yang bunuh Tasya Tasya mati karena diri Berbunuh Tengah anak pelani Itu siapa yang bunuh Tasya Kalau bukan lo? Nia Terus boneka ini Orang maling bego Seru nih ya Gue gak percaya kali Yang paling laku tuh Menjara keno Orang kero Biasanya kita kasih pelajaran Timpal Benekanya mau dibuang lagi guys Sati hati Dia bisa mati Sendiri Jangan sakit di kelani Nanti kalau kelani marah Debbie bisa celakan seperti Tasya Ya kok bunuh Tasya itu loh Bukan boneka itu Kok bunuh dia apa-apa Sama dia gimana lo berpercaya Kok boneka itu bunuh Oke Dibuang lagi ya bonekanya Di tempat yang sama guys Di tempat yang sama ya Oke Kejadiannya sama sih Oke Dia sadar bonekanya hilang Temen temen Oh no Sini Nah lo Tinggal anda satu-satunya Dari tiga orang Pemuli Di tempat yang sama ya Itu kan boneka aku Kejadiannya sama seperti yang tadi ya Yang mati pertama itu guys Oh my god Bukur Jawab dengan jujur Apakah kamu yang membunuh Tasya dan Debbie Tidak White White Ini bu guru sungguh aneh sekali guys Pada saat kejadian yang pertama Ya mungkin dia gak kelihatan ya Ini saat pembunuhan yang kedua Sudah jelas-jelas dia Sama anak kepala sekolah guys Dan anak kepala sekolah itu Marah-marah ke anak kecil ini Kenapa dia bisa dituduh membunuh Bukan saya yang membunuh mereka Lalu siapa Ketika Tasya dan Debbie terbunuh Boneka kamu selalu ada di dekat bayat itu Boneka ini selalu bersama kamu kan Sudah pasti kamu pelakunya Jujur saja puput Kenapa kamu melakukan ini semua Bukan saya bu yang membunuh mereka Ketika Debbie terbunuh Saya sedang bersama Cindy di kelas Debbie yang membawa aku boneka saya Ke belakang ke orang sekolah Cindy Apa itu benar? Benar bu Bukan puput pelakunya Kayaknya Yang membunuh Debbie sama Tasya Boneka itu Waktu Debbie dibunuh Saya lagi sama puput di dalam kelas Dan Debbie Dia ngebuang boneka itu Di orang bakang sekolah Saya nyuruh dia Saya nahan puput bu di dalam kelas Buat mastiin Puput itu membunuhnya Bukan boneka itu Omong kosong Itu mustahil Bu Ibu harus menolong saya bu Boneka itu gak membunuh Tasya sama Debbie Pasti boneka itu gak membunuh saya juga bu Bu Bener kan apa yang saya bilang Boneka itu hidup Puput Apakah benar bonekamu itu hidup Dan membunuh Debbie dan Tasya Saya memang menganggap boneka ini hidup bu Karena saya tidak punya teman Jadi saya perhatian boneka ini hidup Tapi boneka hanya oleh benda mati Mana mungkin bisa membunuh Buham bu Itu bohong Ibu harus percaya sama saya Boneka itu tuh hidup Puput bakal nyuruh boneka itu Buang membunuh saya Baik Ibu akan menolong boneka kamu Oke sekarang bonekanya sama anak Ini guys namanya Caca Ditinggal berdua aja Tapi gak di lorong sekolah Serem juga ya bonekanya Bonekanya hilang guys Loh bonekanya kemana Bonekanya hilang teman-teman Caca Eh kenapa Bu bonekanya hilang Hah? Hilang Caca Kita harus temuin Cindy sekarang Ayo Ayo bu Bukut Apa mau melihat Cindy? Tapi saya dengar ada yang melihat Cindy Keluarga Semua Oke Oh my god Sudah tiga orang guys Bonekanya memakan korban Tiga orang boneka itu makan korban guys Kan Itu kan boneka aku Kejadiannya sama ketiganya guys Itu kan boneka aku Bukut Ternyata Kamu pembunuh mereka Hah? Bukan bu Bukan saya yang bunuh mereka Tidak usah mengelang lagi Kamu pembunuhnya Hah? Kali Allah bu Bukan saya yang bunuh mereka Kamu Pembunuhnya Hah? Kenapa ibu guru ini Kayak gitu guys Egois sekali Tidak Caca Kamu tidak usah membela Bukut lagi Toh Bukut sederhana Dari mana pak polisinya Dapat bukti Kalau anak kecil itu Yang membunuh Saya tidak menyangka bu Kalau bukut pelakunya Ibu juga tidak menyangka Kalau bukut seperti itu Tapi Yang berlalu Biarlah Oh iya Boneka ini Buat kamu aja nih cak Boneka ini gak hidup kok Bukut juga benar Oke guys Di dalam boneka itu Ada kartu memorinya Teman-teman Mungkin Dia merekam segalanya Masanya ternyata kamera Oke Oh dia bawa laptop ya Oh pintar juga Nah ini guys Ibunya aja pelancur Dan ibu di sekolah ini Cuma karyawan ayah saya aja Jadi saya majikan ibu Pelancang kamu ya Wah Parah kesin Harus dilaporkan kamu Biar tahu rasa nih Nanti kamu Lihat angel ini guys Lihat scene ini Tadi kartu memorinya kan Terhubung ke boneka Dan ke mata bonekanya Dan Itu mata bonekanya Di sana teman-teman Maksudnya Tadi kan dibilang Di matanya Adalah kamera ya Mata boneka itu kamera guys Dan itu Itu siapa yang rekam dong Iya kan Anjir Ya gak apa sih Untuk anak SMP ya Kayak ini juga Kalau emang Dari sudut pandang Mata boneka Harusnya dia ngadep ke atas kan Oh 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 bukan bonekanya Yang membunuh teman-teman Tapi ibu guru Eh Sudi Kamu dikambil burika Di belakang orang sekolah Bu Ada apa Mana saya Oh My God Oh My God Ternyata Yang membunuh mereka bertiga Bukan bonekanya Teman-teman Tapi Ibu gurunya Yang membunuh mereka Ya Oh My God Mungkin bu gurunya Sakit hati Dengan kelakuan Dari ketiga orang itu Guys Wow Filmnya sangat bagus Ya Tan Oke teman-teman Sampai disini dulu Video kita hari ini Jika kalian menyukai video ini Jangan lupa klik like Dan subscribe Di bawah jika belum Dan sampai jumpa di video berikutnya Dadah Dadah Terima kasih.